Halo Ada yang tahu? Ada yang belajar trapo enggak? Gak tak kuliah trapo Halo Pak Rel, tahu Pak Rel Yang batas ini Pak Optimum Optimum Iya, jadi dia bekerja optimum Trapo itu dipasang di mana? Berapa persen dari dayanya? Untuk optimum itu Plus minus 10 persen Plus Minus 10 persen apaan itu? Yang, oh bukan Itu tegangan Ayo Gurunya trapo siapa? Dosennya trapo Sekarang siapa yang ngajar? Pak Dovir Oh, Pak Dovir juga Pak Dovir banyak juga ngajarnya Ayo, berapa persen? Nanti cari literatur ya PR ya PR 1 Optimasi trapo Dipasang berapa persen Daya dari daya mampunya Katakanlah di titik terendah itu berapa di titik terendah itu berapa Jadi jangan sampai kita punya peralatan Katakanlah 60 MPa gitu ya Terusnya dipasangin cuma 5 MPa rugi kita Nanti kan ada rugi-rugi edi ya Rugi-rugi inras trapo Semuanya itu kan rugi-rugi Itu kalau itu nggak diperhatikan Losisnya tinggi Kayak gitu ya Nah, arus lebih Itu disebabkan karena Beban lebih juga Atau gangguan hubungan singkat Kemarin kan dijelasin sama Pak Dovir ini Ada hubungan singkat di sini Itu Akan berpengaruh ke trapo Berapa yang bisa disetting? Katakanlah kita punya trapo Kalau di Jawa Timur itu umumnya 75% Misalnya trapo dayanya 100 Itu disetting paling 75 MPa Tujuannya adalah untuk meningkatkan Keandalan dari trapo itu sendiri Itu disetting situ Kalau ada beban lebih Katakanlah sampai 110 Dia melonjak kan kadang-kadang Di pelanggan kan kita nggak bisa predisi Kadang-kadang dia pasang AC Berbarengan Apalagi sekarang Jamannya motor listrik Motor listrik itu Umumnya dicas pada malam hari Mas Ezra Jadi malam hari Orang-orang ngecas semuanya Pulang kantor Langsung ngecas Nanti subuh Udah full dia Kerja lagi Ya kan Makanya trapo kita dilihat Langsung naik Ketika dia naik Melebihi batas yang kita setting Dia akan trip juga Ya makanya Overcurrent ini Penting Walaupun dia sebagai backup Oke Terusnya apa Explosive valve Ayo Mas Fajar Dibaca Explosive valve Explosive valve Berfungsi mengamankan tanki trapo Terhadap kenaikan tekanan gas Yang timbul dalam tanki Pecah PD Tekanan tertentu Dan kekuatannya lebih rendah Dari keluaran dari tanki trapo Ya Jadi Dia berfungsi mengamankan tanki Ya kan Nanti dilihat Tanki trapo Gedenya kayak apa Ya Ya Kalau tekanan gas timbul Dalam tanki itu Terusnya gak ada Palepnya Untuk ngebuang Ya Dia bisa meledak Pecah Ya Sehingga nanti Walaupun tidak Mempengaruhi Traponya Tapi Tanki ini sangat penting Ya Oke Lanjut Terus Fire protection Ya Siapa yang belum Amar Mas Amar Baca mas Mas Amar Dana Amar Oh iya pak Mana Ya Fire protection Berfungsi mengamankan Trapo Dari kemungkinan kebakaran Yang ditimbulkan Karena adanya hubung Sengkat dengan Trapo Ada Fire protection Pelindung api Jadi ketika Apa namanya Ada di sekiran Trapo itu Ada Katakan Kan Kemarin itu Teman-teman bisa ngeliat gak Trapo-trapo itu kan Biasanya disekat-sekat ya Satu trapo Sekat Trapo dua Itu dulu ada Kisahnya Dulu gak pernah disekat Tapi pas waktu Banyak kejadian Trapo yang satu Beledak Itu nyamber Ke trapo yang lain Ya Sehingga Trapo yang satu Itu mempengaruhi Terpol satu Mempengaruhi Yang sebelahnya juga Sehingga dibuatlah Sekat-sekat Dan setiap sekat Itu ada yang namanya Fire protection Ya Jadi kalau dia misalnya Adanya hubung singkat Ataupun ada api yang berasal Dari situ Dia Diamankan oleh Fire protection Ini Istilah Pada Trapo Ya Jadi teman-teman Nanti pas waktu Mendesain Ini harus tahu ini Ya Jadi pas waktu Desain gak tahu Istilah-istilahnya Nanti kacau Satu MPA MPA Daya nominal Trapo Ya Itu ada yang Sepuluh MPA Dua puluh MPA Tiga puluh Enam puluh Seratus Ya Sampai ke lima ratus Ya Itu istilahnya Daya nominal Trapo Ya Ingat-ingat ya Terusnya IN Arus nominal Trapo Sisi primer Dan sekunder Ya Jadi IN Itu arus nominal Ya Jadi kalau dibilang Berapa IN-nya Gitu ya Berapa Artinya apa Berapa arus nominalnya Ya Yang mengalir Di Sisi primer Dan Sekunder Ya Terusnya KV KV itu Tegangan nominal Trapo Sisi primer Dan sekunder Ya Kira-kira Tegangannya berapa Mbak Utari Trapo Ada yang berapa Berapa Halo Dua puluh lima KPA Pak Berapa Dua puluh lima KPA Tegangan Tegangan Kalau KPA Tadi apa Daya nominal Kalau itu Ya Misalnya lima puluh KPA Sepuluh MPA Itu ukurannya VA Volt Ampere Tinggal di depannya dilihat Dia mega volt Atau kilo volt Kalau dia KV Itu tadi saya sebutkan Ada yang 150 KV Strip 20 KV Ada Ada yang 500 KV Strip 150 KV Ya Itu namanya Tegangan Nominal Trapo Ya Tingit-tingit ya Teman-teman ya Terusnya ada Faktor group Ya Ini jenis hubungan Belitan pada Trapo Tiga pas Ya Nanti ada hubungannya YY Ada hubungannya Y Delta Delta Y Ada Delta Z Delta Z Dengan pentanahan Ya kan Dan sebagainya Itu faktor group Ya Mudah-mudahan teman-teman Sudah dapat pelajaran Di Trapo Ya Makanya Ditanyakan ke dosennya Ya Nanti ada urutannya Dan sebagainya Terusnya ada juga Impendansi Tahanan belitan Trapo Yang dinyatakan Dengan Z Z itu terdiri Dari apa ya Mas Atala Z terdiri dari Eh siapa yang bisa Ini pak Induktor dan kapasitor pak Depannya apa Ininya X pak Imaginernya pak Ini ya Ini udah belajar Sudah belajar Sudah belajar Nanti kalau ada itu kan Bisa Katakanlah Ada Z Ini ya Ini ada sudutnya gitu ya Betul gak Halo Betul pak Betul Oke Ini udah tau Ya Oke Terusnya ada Yang kedua NGR Tadi Trapo ya Trapo secara sekilas Sekarang NGR Siapa yang bisa bacain ya Didit Eh Mas Didit Fungsinya apa Jenisnya apa Baik NGR Atau Neutral Grounding Resistance Dibasang pada Titik Neutral Trapo Yang dihubung Bintang Fungsi NGR Untuk Memperkecil Arus Gangguan Yang dirasakan Oleh Trapo Atau Penyulang Distribusi Karena adanya Gangguan hubung Tanah Di penyulang Distribusi Jenis NGR Yang pertama Resisten Liquid Atau air Air murni Yang dicampur Garam Koh Hu Atau Mendapatkan Resisten Yang diinginkan Nomor dua Resisten Logam Logam Nickelin Yang dibuat Dalam panel Dengan nilai Resisten Sudah Ditentukan Iya Jadi NGR Ini Dia Fungsinya Itu Tadi Kalau Nggak ada NGR Yang lari Ke Trapo Nanti Bahaya Kalau ada Gangguan Nantikan NGR Ini Ada Gangguan Jadi Arusnya Itu Diperkecil Sama Dia Untuk Memperkecil Arus Gangguan Yang dirasakan Oleh Trapo Jadi Trapo Itu Dia merasakan Nggak terlalu Berat Ya Seperti Kalau Orang Dicipit Seperti Itu Ya Terusnya NGR Kenapa Dia harus Kecil Ya Kalau Dia Besar Ya Kan Maka Apa Teman-teman Sudah belajar ini Nggak Kayak gini Ini Jaringan 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 Terusnya Ada resistansi Hubungan ke tanah Pas Waktu Dia ada Gangguan Jaringan GR Kalau R-nya Tinggi Ini R Tinggi Ini R Rendah Low Kira-kira Arusnya Lewat Yang mana R Yang rendah R Yang rendah Jadi Dia lewat Sini Kalau Dia R-nya Tinggi Sini Nggak Melewat Kalau Dia Nggak Melewat Katakan Disininya Ada Traponya Terancam Kalau Dia Rendah Dia lewat Sini Ketika Ini I-nya Sudah Besar Nancep Kesini Tinggal I- yang Dirasakan Raku Ini Kecil Terus Ada PMT Nanti Hari Rabu Saya Akan Lihat Konsep Kerjanya Kalau Ini Kita Jelaskan Introduction PMT Ayo Dibaca Mas Ariad PMT Atau Pengutus Tenaga Sublar Yang dapat Digunakan Untuk Menghubungkan Atau Memutuskan Arus Sesuai Ratingnya Dan Dilengkapi Pemadang Busur Api Seperti Minyak Udara Dan Gas Jenis PMT PMT Dengan Menggunakan Media Minyak Yang pertama Ada PMT Dengan Banyak Minyak Atau Oil CB PMT Dengan Sedikit Minyak Atau Oil Conten CB PMT Dengan Media Udara Ada PMT Dengan Udara Hembus Air Blast CB PMT Dengan Hampa Udara Atau Vacuum CB PMT Dengan Media Gas Seperti PMT Dengan Gas SF6 Atau Solver Hexafuro Fluidic B Oke Makasih Jadi Fungsi PMT Ini Dia Menghubungkan Dan Memutus Karena Apa Karena Dia Punya Ini Punya Kekuatan Ini Pemadam Busur Api Nanti Kebalikan Dengan PMS PMS Konsep Kerjanya Yang Perlu Kalian Ingat Antara PMT Dan PMS Itu Berkebalikan Contoh Pas Waktu Kita Ingin Memutuskan Beban Jadi Misalnya Di rumah Kalian Masih Nyalah Semuanya Pelanggan Pelanggan Semua Itu Itu Untuk Memutus Arus Yang Ada Disitu Kita Butuhkan PMT Jadi Pas Saat Dia Melepas Ataupun Masuk Itu Nabi Busur Api Luar Biasa Itu Harus Sekian Sekian Dia Harus Mati Itulah PMT Kalau PMS Pemutus Konsep Kerjanya Itu Pada Saat Beban Itu Sudah Nggak Ada Jadi Disuruh Dulu PMT Eh PMT Jalan Dulu Putus Itu Setelah Putus Baru Dipisahkan PMS Itu Caranya Pas Waktu Memasukkan Beban Beban Di Luar Pengen Dimasukkan Belum Masuk Ke Trapu Maka Yang Bekerja Dulu Adalah DS Dulu Kenapa Karena Belum Tersambung Ke PMT Masih Kosong Jadi Misalnya Gini Ini Ada PMT Ini PMS Pada saat Dia Beban Di Apa Katakan Beban Di Sisi Sini I Beban Pada saat Beban Ingin Diambil Dari Luar Ingin Dimasukkan Ke Sistem Sini Maka PMS Dulu Dia Bekerja Setelah PMS Karena PMT Masih Terbuka Tadi Masih Gini Baru Dia Masuk Atau Kita Balik Saat Beban Tentu Ada Ini Beban Katakanlah Ada 300 Ampere Ya Untuk Memutus Pertama Kali Ya Karena Ada Bebannya Maka Ini Harus Di Opel PMT Dimatikan Ya Karena Ada Busur Api Ketika Busur Apinya Sudah Mati Terus 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 Beban Sudah Tidak Menyambung Trapol Lagi Disini Maka PMS Baru Dibuka Ya Gini Oke Jinis PMS Sekarang Sudah Ditinggalkan Yang Gini Dengan Udara Masih Ada Vakum Ada Ini Tapi Yang Oli Ini Sudah Tidak Ada Kita Fokus Ke SF6 Sekarang Sudah Musimnya SF6 Oke PMS Baca Saya mau Baca Ya Gantian Nabila Mana Nabila Kok Gambarnya Gak Ada Nabila Mas B B B Baca Mas PMS PMS Atau Pemisah Itu Alat Untuk Pemisahkan Tegangan Pada Instalasi Tegangan Tinggi Deniz PMS PMS Pemisah Tanah Berfungsi Untuk Menghulangkan Atau Mentanahkan Tegangan Induksi Dan Kedua Pemisah Peralatan Berfungsi Untuk Mengisolasikan Instalasi Listrik Dari Instalasi Lain Yang Bertegangan Pemisah Pemisah ada rangkaian yang tidak berdua atau tidak ada arus. Jadi sudah jelas, kalau tidak ada arus, yang bekerja itu PMS dulu. Kalau ada arus, yang bekerja duluan adalah PMB-nya. Jadi jangan salah, salah ngoperasi nanti bahaya. Ini prinsip soalnya, sekali kita salah, bahaya di sini. Oke, selanjut. Oke, ada yang mau baca? Saya boleh, Pak. PMS atau pemisah ditinjau dari penempatannya. Yang pertama, PMS penghantar dipasang di sisi penghantar. PMS rel dipasang di sisi rel. PMS kabel dipasang di sisi kabel. PMS seksi dipasang di rel sehingga dapat terpisah menjadi dua seksi. PMS tanah dipasang di penghantar untuk menghubungkan ke tanah. Ya. Nanti teman-teman coba PR kedua, cari jenis-jenis PMS ini, yang nanti ada gambar yang saya kasih. Ya. Yang materi ini udah ada kan ya? Halo. Yang digambar tadi. Ya, dicari PMS pengantarnya mana, PMS relnya mana, kabel mana, PMS tanahnya mana. Tandain. PMS pengantar satu, PMS rel dua, PMS kabel tiga, ya dan sebagainya. Oke. Basbar atau rel. Silahkan. Jidan. Jidan. Jinedine. Jinedine. Baik Pak. Basbar. Basbar atau rel. Titik pertemuan, atau hubungan kerapu-kerapu tenaga, SPT, SKTT, dan peralatan listrik lainnya, untuk menerima dan menerima atau daya listrik. Jenis basbar atau rel. Ada basbar atau rel tunggal, di sini basbar. Pada sistem rel tunggal, semua peralatan instalasi GI terhubung pada setiap reskel. Ada kalah, ada kalah dilengkapi dengan pemeriksaan seksi, atau bagian, dan PMS sisi. Yang kedua, ada basbar atau rel ganda, atau badai basbar. Pada sistem rel ganda, peralatan instalasi GI, yang terhubung pada rel, berdasarkan pengaturan. Ada yang menggunakan 1 PMP, dan 1 PMP. Oke. Jadi jenis basbar atau rel, itu umumnya, itu single sama double. Nah untuk variasi, itu banyak sekali. Ada yang variasi ditambah, koklernya ya, ditambah. Tapi intinya, ya double atau single itu aja. Pemilihan double atau single, mungkin nanti di minggu keberapa ya, minggu keempat lah ya. Nanti saya akan jelaskan lagi, sebelum masuk ke desainnya Gandu Induk. Kenapa kita milih rel tunggal, kita milih rel ganda, ya kan, dan sebagainya. Busbar atau rel tunggal, single busbar. dia ada, apa tuh, yang A, apa bedanya A, B sama C? Ayo. Ada yang bisa? Halo. Halo. Ya Pak. Yuk, silahkan. Masih apa ya? Masih apa ya? Apa yang membedakan ABC ini? ABC. Ada jenis ininya Pak, dari jenis busbar ya Pak. Ada yang di B, kalau di gambar Bapak tadi, ada juga yang menggunakan bastinya Pak, yang gambar pertama tadi Pak. Jadi ada bus section, ada bus T. Tapi juga, nggak usah pakai, apa namanya, sambung-sambungan. Makanya ini yang saya sebut, dengan kombinasi. Ya. Dan ini tergantung keperluan. Jadi misalnya, kita ingin lebih, apa namanya, handal lagi. Ya, pakai yang C. Ya. Di sana ada bus T-nya. Atau, di bus B. Di sana ada bus section-nya. kalau dia mati yang di A, kalau dia mati yang di A, gangguan misalnya gini. Gangguan di sini. Kira-kira mati semua nggak? Halo. Mati semua. Mati semua. Kalau gangguan yang di B, gangguan di section satunya, kemungkinan di sini, section di Pisa. Ya. Bastinya juga gitu. Hampir sama sebelum section sama basti. itu tujuannya untuk meningkatkan keandalan. Tapi setiap kita meningkatkan keandalan, maka kita berhadapan dengan rupiah. Makanya di dalam pengembangan gaduh induk itu, harus sesuai dengan keperlentukan. benar-benar. Ya. Itunya. Studinya. Jadi jangan sampai kita bangun hal yang mewah, tapi di kawasan tersebut tidak ini. Tidak berkembang. Mungkin itu jadi satu judul itu. Satu-satu judul, bagaimana caranya kita mendesain gaduh induk di sebuah kawasan. Itu jadi judul TA itu. Bagus. Jadi kita ingin tahu, speknya gimana, forecastnya gimana. Nanti diperdalam ilmu forecastingnya. Mulai dari pengaruh ekonomi, pengaruh perkembangan di situ, itu macam-macam itu. Variabelnya. Nanti dimasukin variabelnya, keluar nanti sekian. Itu kira-kira kita pengen desain gaduh induk itu seperti apa. Itu jadi salah satu contoh untuk judul TA. Itu bagus. Oke, kita lanjut. Terusnya ada bus bar atau rel ganda. Tadi saya sudah ceritakan dari awal juga. ini. Ini ya. Satu. Dua. Satu. Tuh. Ini ada basti. Nah, kita lihat. Setiap kali kita untuk meningkatkan keandalan, berarti ada ini. Berarti ada rupiah. ini bus bar atau rel ganda ada bus bar dengan 1,5 PMT ya. Ini 1,5 PMT maksudnya ini ke sana. Ini ke sana. Jadi ini dipakai kanan-kiri. makanya istilahnya api. Oke. Ini ada PMS 150. Ini PMS-nya ya. Nah, kembangnya kok begini ya. Ini PMT. PMS lagi. PMS juga. Ini PMT. Nanti PR yang ketiga. Cara kerja. PMT 1,5. Cara kerjanya gimana? Jadi kan saya sudah ajarin ya. Kalau ada beban tuh ya mana yang diputus dulu gitu ya. Kalau nggak ada beban, mana yang diputus dulu. Sama ini. Sudah. Kita masuk ke sini. L.A. Bacain dong Mas Ezra. Ya. Ya. Baik Pak. Lighting arrester atau L.A. merupakan alat pengaman peralatan listrik pada instalasi dari gangguan tegangan lebih akibat sambaran petir atau lighting surge. Maupun oleh surja hubung atau switching surge. Pada tegangan normal, arrester mempunyai harga resistensi sangat besar. Tetapi bila tegangan berubah sangat tinggi atau abnormal, harga resistensinya berubah mengecil sehingga dapat mengalirkan kelebihan tegangan ke tanah sampai tegangan normal kembali. Ya. Jadi pas saat dia ada gangguan, maka dia berfungsi bagi apa? R-nya kecil atau besar? R-nya kecil. 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 Nah saat kita bahas masalah prinsip kerjanya di gambar. Pasti ada dua terminal. Untuk pengukuran dan untuk proteksi. pemakaian trapo arus untuk pengukuran dengan syarat, akurasi yang diperlukan sementingan 120 arus rating. Level kejenuhan rendah untuk mengamankan meter pada saat terjadi gangguan. Gangguan-gangguan yang terjadi di Gadu Indu, umumnya CT-nya itu sudah jenuh. Sehingga pada saat ada gangguan yang seharusnya CT itu mengirimkan arus gangguannya, dia diem aja. Makanya banyak sekali gandu-gandu itu yang jebol, karena trapo arusnya sudah jenuh. Makanya dalam pemeliharaan itu berapa lama dia trapo arus itu dipelihara. Karena yang namanya trapo arus itu kan bekerja 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan, 365 hari dalam setahun. Tidak pernah dia berhenti bekerja. Kalau manusia dibuat itu telar kali ya. Begitu juga dengan barang. Dia punya namanya titik jenuh. Cuma nanti pelajari untuk trapo. Trapo itu punya yang namanya saturated index, indeks kejenuhan. Itu dibawa dari apa? Dari inti besinya. Jadi kalau trapo yang bagus itu, inti besinya itu dari besi yang mahal, campurannya. Tapi kalau trapo-trapo yang murah, itu bahannya jelek, dari besi biasa, sehingga hanya beberapa tahun dia akan jenuh. Meter-meter atau pengukuran menggunakan arus sekundas setnya antara lain ampermeter. Dia ambil dari pengukuran. KWH meter, MW meter, KVR meter, MVA meter, dia ngambil dari RCT-nya ini. Nanti kalau gunjungan ke Gadu Induk, coba dilihat. Bagi teman-teman yang menekuni ilmu-ilmu proteksi, coba dilihat. Pak ini meter ini dari mana ya? Oh ini dari sini. Trapo arus. Untuk pemakaian trapo arus, untuk proteksi dengan syarat. Akurasi yang diperlukan sampai beberapa kali arus rating. Jadi arus ratingnya, akurasinya harus tepat. Proteksi atau pengamanan yang menggunakan arus sekunder, CT antara lain. Relay jarak. Atau distant relay. Arus lebih. Arus berarah atau relay berarah. Relay di pensial. Terusnya relay REF. Resistance earth fault relay. Terusnya ada relay escape. Stand by earth fault relay. Dan relay beban lebih. Atau overload relay. Ini PR keempat. Ya. Coba jelaskan tentang jenis relay yang terdapat di dalam proteksi. Ya. Tempat ya. Saya lihat sudah pada capek nih. Halo. 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 Halo, Pak. Halo, Pak. Saya sudah ikan sampai sini saja. Dari, berarti tinggal sedikit lagi kok rasanya. Istilah, trapo, trapo tegangan. Ini yang dibaca saja sebetulnya. Tinggal sedikit. Oke, saya kira hari ini kita selesaikan. Sampai dengan trapo harus. Ya. Nanti pertemuan berikutnya kita ke PT. Ya kan. Baru kita lihat bagaimana cara mengoperasikannya. Ya kan. Setelah itu baru masuk ke desain. Ya. Ini teman-teman sudah tahu konsep kerjanya, cara kerjanya, dan sebagainya. Baru mendesain. Ya. Kalau belum tahu apa-apa, terus yang mendesain, ya nanti kacau. Ya. Karena aturannya banyak. Dan di PLN itu sebetulnya sudah baku. Ya. Sudah ada formatnya. Seperti yang dulu awal saya sampaikan. Itu kita memainkan di SPLN. Terusnya nanti ada pemilihan gadu induknya. Setelah itu keluar itu materialnya apa. Mulai dari breakernya, atau PMT-nya, dan sebagainya. Meraknya, dan sebagainya. Itu kelihatan di situ. Ya. Mungkin itu, teman-teman. Tolong PR-nya, sebelum itu ya, kita ketemu. Kita hari Rebu, ada kelas nggak? Ya, Pak. Tadi disinggung juga sama Pak Dovir, untuk kelasnya kira-kira offline atau online ya, Pak? Hari Rabu. Enaknya apa ya? Kalau dari kampus sendiri sih kan, saat ini sedang UTBK, Pak. Coba infonya untuk hari Rabu itu sudah selesai UTBK, Pak. Jadi sudah bisa kelas di kampus. Sebentar, Rabu ya. Coba besok saya lihat itunya ya. Karena saya kan nguji. Nguji kalau besok selesai, berarti Rabu saya bisa hadir ya, offline. Tapi kalau besok itu belum selesai, terpaksa pakai online. Itu jamnya biasa ya, Mas Ezra ya? Iya, Pak. Jam setengah dua. Setengah dua. Oke. Oke. Oke gitu ya, teman-teman. Makasih atas perhatiannya. Moga-moga apa yang saya berikan itu bisa bermanfaat. Walaupun keadaan capek, lelah, dan sebagainya. Tapi insya Allah ini ilmu yang bermanfaat. Insya Allah. Oke, terima kasih. Bila topik olidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Saya izin lep ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. 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 Sama-sama.